Oke halo soalnya kembali lagi di channel gue, jadi di video kali ini gue bakal coba untuk kasih tau ke kalian tentang 3 game One Piece terbaik menurut gue ya disini game One Piece yang terbaik yang dimaksud adalah game-game ofisial yang bener-bener berlisensi ya temen-temen jadi kalo misalkan ada game-game yang tidak lisensi tidak kita masukkan karena sebenernya kita tau sendiri kalo misalkan game-game One Piece itu memang kebanyakan game-game yang tidak mempunyai lisensi dan disini yang pertama gue bakal kasih tau ke kalian yaitu One Piece Bounty Rush disini menurut gue ini game emang bagus banget cuy udah gitu kelebihan dari game ini adalah masih terawat ya karena di game ini kalian masih yang namanya dapet karakter-karakter baru setiap bulannya men dan ini bisa dibilang adalah game One Piece yang update-nya lumayan cepet ya kalo bisa dibilang ya karena ngikutin animenya guys jadi kalo misalkan ada Kaido gitu-gitu ada terus ada Luffy Gear 5 terus ada karakter-karakter lain yang bisa digacha ya tapi sayang disini gue udah abis anjir ini kita tapi boleh lah ya kita gacha ini ya beda rumah kalian ini gak sih hujan anjir disini hujan coy buset ya gue tadi jemput adik gue basah-basah oke masih belum dapet ya oke satu kali lagi sebetulnya dapet tenang guys ini akun emang buat iseng-iseng doang ya tidak terlalu gue seriusan karena gue juga baru main lagi nih buat rekam ginian doang disini untuk karakternya gue ada beberapa karakter yang bisa dipake yaitu ada si Akainu sama si Luffy Gear 5 ini sisanya sih karakter biasa aja ya ada Roger sih cuman belum di upgrade terus ada si Whitebeard Muda cuman belum di upgrade juga jadi kita sementara pake si Luffy Gear 5 dan juga si Akainu ya Akainu Fleet Admiral oke kita bakal coba main guys di Liga A oke akhirnya udah main tadi sempet lama banget itu oke karena kita attacker kita gak usah ini ya gak usah ngambil guys kita fokus serang-serang saja anjir mereka gak di bawah men mereka di bawah coy eh mereka dimana sih oh deh baru turun mereka baru turun mereka baru turun kagak diambil dong E nya satu AFK guys di tim kita tuh ya aduh gimana mau menang tuh temen Inugamiguren oke dia ke bawah jatuh tadi deh ya oke slow kita lock dulu si Lau nya nah ini gue gue sukanya si siapa namanya Akainu dia serangannya jarak jauh guys walaupun sebenernya ini si Nanti dari jarak deket lagi anjir 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 ini game kalo misalnya maka emulator ada susah ya untuk out apa untuk ngelocknya guys anjir mati kita cuy gila nih kuat banget ya kit sama yang malau ini masih level 29 loh cuma dia jago banget guys oke tapi dia berhasil di kill sama si siapa namanya nih Cavendish ya kita langsung ke atas dulu guys slow slow kita bisa ngestune dia nanti dengan skill pertama kita ini siapa nih oh big mom musuh ya hati 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 kita gebrek dulu guys nice stun nice kita berhasil nge kill si king ya sisa si big mom dong temen temen agak pusing sih ininya ngelocknya ya oke kita udah berhasil dapetin yang di tengah ada uta anjir kita kejar dia dulu guys ada uta disini stun dulu nice kena geprek langsung gila jago cuy jago kita guys mampus mati ambil 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 oh itu king temen kita ya oke harusnya kita bisa menang nih guys harusnya kita bisa menang ya mapnya bikin pusing anjir mapnya bikin pusing guys ya gak kena dong kocak kita ambil dulu guys ambil dulu guys kagak ada yang sadar anjing big mom big mom big mom dikit lagi loh padahal dikit lagi loh padahal guys kita langsung kesana dulu ya eh hati 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 please menang please menang please menang slow temen temen menang ya disini ya ya kalah anjir di comeback temen temen astaga di akhir akhir di comeback ya yaudahlah kita langsung ke game yang kedua aja kalo gitu oke dan ini adalah game yang kedua ini siapa ya gue one piece barunya episode 500 sih guys gue gak tau tadi siapa tuh ya ini gue lupa siapa tapi gue tau ini yang admiral baru ya siapa ama jiki ya atau siapa gitu gue udah lupa-lupa guys soalnya gue masih episode 500 ya gue nontonnya juga udah dikit-dikit cuy biar gak cepet-cepet tamat dan di mapnya harus banget disini lagi ya kayak gak ada map lain anjir yang ngambil siapa gue ambil kalau kata sepuh-sepuh harusnya ngambil ini guys yang ngambil harusnya defender ya ini kita tidak peduli guys kita semuanya ambil ya ayo ambil ambil kita kesini hinugami guren kita langsung bikin ini guys meteor meteor nice lufinya mati sama kita nice mati lagi kita pasukan ngekill ngekill aja cuy kita pasukan ngekill ngekill guys mana lagi ini ya udah nih biar gue aja ngambil lah kaget eh siapa gue kira itu siapa anjir smoker 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 tahan dulu nice pas satu nice hati-hati-hati hati-hati gak naka game ini bikin pusing anjir seriusan dah caman deh rusuh banget guys semuanya nak pusing anjir waduh mati cuy sama zoro ya baru tadi pengen skill 2 dulu atau gitu tadi oke oke kita langsung ngekill lagi temen-temen kita bokongin bokongin kali dari sini ya bisa gak bokongin dari sini anjir mereka kelabakan men sisa di base utama dong ada yang kesini tuh ada yang pintar guys ada yang muter ternyata hati-hati hati-hati kami nari mati langsung anjir si smoker langsung mati kayak sama kita hati-hati hati-hati nice mati aduh king kong gun awah janggal gua janggal gua disini nice kesetun aduh rame banget guys sabar-sabar sabar-sabar gunung gun skill 2 dulu men nice mati astaga 32 kuat kah bone bone man ini kayaknya udah bukannya ini ya udah gak meta ya oke kita kesana lagi guys kita lewat belakang lagi ya ayo ambil 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 jangan sampe ke comeback lagi coy ini 2-3 anjir ambil 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 gua jagain gua jagain hinugabiguren ayo please ya kalah lagi guys gua udah ngekill banyak loh ngekill banyak tidak ada gunanya temen temen kalau misalkan kalah memang ya ya sudah lah ya kita langsung ke game selanjutnya aja tadi gua di match sebelumnya mvp coy oke yang selanjutnya atau ya game yang kedua adalah one piece burning wheel ini game menurut gua game lisensi yang mana cukup santai karena ini game turn based dan ya gak terlalu ini ya gak terlalu mikirin segala macem guys oke disini gua dapet 580 dan disini gamenya tapi sayangnya masih bahasa ini ya bahasa cina cuman kayaknya kalau misalkan kalian agak apa namanya kesusahan kalian bisa menggunakan translator ini guys ini namanya app translator app translator screen ya contoh kayak gini nantinya bakal langsung translate tuh ya jadi kalian kalau misalkan ada kesusahan segala macem tinggal langsung di translate saja dan disini untuk karakternya gua masih awal-awal tapi karakternya udah ada ini sih udah bagus ada si aduh ini gua gak tau siapa cuy ada si Ivankov ada Mihaok ada Kit sama si Bartolomeu Kuma nah untuk battlenya kayak begini teman-teman kita bakal coba test ya nah ini udah aman ya tadi kenapa error ya nih ini ada ultimatasi segala macem animasi bisa kalian lihat ya kan cuman memang gamenya harus agak-agak ini sih strategi-strategi gitu ya backgroundnya pun gerak anjing si raksasa ini ya gua lupa lagi namanya siapa si raksasa ini yang mereka tuh bertarung selama 100 tahun ya oh iya ini bisa di ini juga bisa di speed kali 2 ya biar gak terlalu lama guys nanti untuk skill 3-nya gua latihan juga deh ke kalian ini Kit bisa ada ini nih ada defense lagi ya defense tambah di depan soalnya ini udah kuat-kuat banget men tuh ya kayaknya seinget gua gua belum kuat deh disini deh kalau gak salah di ratain sama Mr. 3 cuy defensenya udah tebel-tebel banget guys iya terakhir sih gua nyoba gak bisa ya belum-belom kuat soalnya tuh darahnya terlalu tebal anjir paling untuk sebuah game turnbase memang ini game tuh battle agak lama temen-temen gua harus mengakui itu memang battle disini agak lama bahkan ada dimana momen kalau misalkan kalian udah sama-sama endgame kalian bertarung itu battle lah lama banget cuy bisa sampe 10 menit anjir gua liat di youtube orang tuh yang keakuan-akuan endgame mereka main game ginian arena itu kelarah 10 menit cuy satu-satu kali battle ya lama banget oh my god untuk bisa di heal ya kuma bisa nge heal guys cuman saya gak bisa nge heal diri sendiri dia kayak ultimate langsung oh gak dia nge buff kah ini gua gak tau termasuk hoki atau enggak sih ini gua soalnya gacha kayak cuma baru beberapa kali doang men udah langsung dapet ini full SSR gini tapi sebenernya SSR yang gua pake disini pun juga jelek-jelek ya gak ada yang bagus yang agak mendingan katanya si Mihawk doang sisanya karakternya jelek tapi untuk awal-awal mah oke ya ini Mr. 3 nya nih harus diajar di make-nya udah gila-gilaan coy ultimate langsung nice ultimate anjir ini mirip kayak ini ya mirip kayak si siapa carrot ya atau aja satu pulau sama si carrot berubahnya sama anjir warna-warna putih gitu itu digunain itu ya jurusnya itu waktu di marine fort udah lah guys karena ini masih belum kuat ternyata ya kita cabut aja karena battle lumayan lama disini gua bakal kasih liat lagi ke kalian untuk skill-skill 3 nya seperti apa ya nih ada disini bentar-bentara ya nah nih guys setiap karakter mempunyai skill-skill masing-masing sampai level 100 nah kalian nanti bisa diubah-ubah tuh ada skill pasif ada skill aktif ada yang buat ultimate nya ya disini juga kalian gak boleh sembarangan asal ini ya asal upgrade-upgrade sebenernya untuk di google-google tuh udah banyak ya kayak yang harus di upgrade tuh yang mana aja biar enak gitu nyanyi karakteran kalau disini gua asal-asalan aja ya gua tidak terlalu ini sama gamenya juga hayasui hayasui oke ini kita bisa upgrade lagi masih level 21 ya aku nih gua level berapa sih aku nih oh level 21 guys bukan level 27 terus juga disini ada gacha-gacha kita bakal coba gacha ya oh sekarang lagi bannernya ini si Jack sama siapa? smoothie ya nah nanti kalian disini bisa pilih-pilih nih nah ini kalau misalkan kalian pilih yang warna kuning kalau ini kalau misalkan nyampe 200 kalian bakal dapet si smoothie tapi kalau misalkan kalian pilih lagi sampe merah nah kalian otomatis bakal dapet si Jack mungkin gua bakal cobain ini kali disini bisa dapet ini ya bisa dapet item buat gacha guys jadi kalau misalkan kalian gabut-gabut bisa menyelesaikan ini cuma dibatasin sih nyampe 10 kali doang gua bakal coba disini deh nih ya kalian bisa lawan-lawan musuh-musuh yang ada disini men nanti hadiah-hadiahnya tuh lumayan bagus banget ya kita liat ini rambut gua gak apa gini dah efek dari hujan guys sama ini animasi bisa di skip ya temen-temen ya jadi tinggal ke setting aja sebenernya kalau pengen ngeskip-ngeskip animasi bam oke tembakannya lumayan coba kita cek animasi kita translate dulu cuy skip automatically skip skip ini ya berarti yang atas ya bam langsung kalah ya boss mihawk mihawk sakit banget cuy skillnya asli ini kit ini tipe defender ya kalau gua perhatiin ya nyerang rongso kanan jir nice ya untuk sementara gameplaynya seperti itu guys kalian kalau misalkan mau game yang agak-agak santai ya main one piece burning wheel ini cuman memang kekurangannya update-nya lumayan lama karakternya sama untuk battle-nya tuh kadang memang agak lama juga ya dan oke kita mungkin bakal langsung ke game yang ketiga dan ini adalah game one piece yang terakhir yaitu one piece fighting pet temen-temen ya disini gua bakal kasih liat dulu gua pengen ke kota-kota lain dulu ya gua pengen ke ini mana ya coba kita kesini ya gua penasaran juga cuy oke lah karena tadi ternyata lama temen-temen kita ke barati aja ya ke tempatnya si sanji disini gua kalau gak salah masih di arknya ini deh ark marine fort kalau gak salah ya dan disini kalian bisa masuk-masuk juga ke dalam rumah terus kalian juga bisa yang namanya masuk ke dalam laut itu ada guys di fishman island ya cuman gua belum masuk kesana ini gua kenapa dah koneksi gua udah 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 nah ini kita bisa masuk kesini ya itu setiap tempat itu kalian bisa masuk-masukin guys dan nanti ada misi-misinya masing-masing yang bisa kalian cari di youtube ya untuk dapetin tiket-tiket segala macem guys tuh ya anjir kalian bener-bener bisa kemanapun coba di game ini lah tuh NPC jalan-jalan guys jarang-jarang game-game seperti ini men jarang-jarang ya nah ini bisa diambil nih nanti biar dapet sesuatu gitu hadiah biasanya dan oke lah kita mungkin bakal coba langsung ke battle ya kita ambil dulu ada yang bisa sih gold ya atau pecikan oh dapet gold bener tuh ya gold gold apa namanya tuh kita coba langsung kesini aja ya battlenya aja guys untuk memperlihatkan ke kalian battle seperti apa coba gue pengen nyobain ini dah big tree kali ya eh big tree si siapa trio ini trio monster guys nah yang ini salah nah yang ini satu lagi zoro nah yuk gaskan silver nih guys semoga dapet lawan yang gampang ya eh jangan-jangan ini yang dibanet lagi oh enggak 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 lawannya luffy tasigi dan lao kayak sini masih bot ya oke gak apa-apa slow 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 aduh gua gak bisa main si sanji lagi mainnya di emulator juga guys slow 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 gak salah anjir mena aduh harusnya tadi kita ultimate guys anjir makanya sanji oke sih enak ya makanya sanji ya sebab kita bisa terbang-terbang terus ya oh mentok segini doang ternyata oh slow slow mati 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 Mazuro tasumaki nice aduh harusnya kita bisa ultimate tadi tuh guys gak apa ya nanti untuk zoro sama luffy slow guys nanti kita mainin juga disini kita tahan dulu nih sekitar 40 detikan jangan gunain skill 3 dulu ya kalau skill 3 nanti ultimate nya gak bisa digunain susah banget mekaniknya bikin pusing guys konkasu kita terbang dulu terbang dulu tapi sanji enak juga sebenernya kalau untuk dimainin gini konkasu dikit lagi guys kita ultimate nanti kena nah ini liat guys animasinya jarang-jarang game one piece ada seperti ini cuy apalagi kalau misalkan karakter-karakter yang terbaru banget ya nah itu lebih enak lagi guys kayaknya belum mati dong mati langsung sebentar ya gue bakal coba pake si zoro abis ini gue sengajian matiin dulu nanti ya gue lagi pengen mati kita biarin dia ngehit dulu guys sebenernya ada yang real time pvp temen-temen cuman gue gak tau tombolnya dimana ya gue agak-agak lupa waktu itu pernah gue baru pertama kali main itu real time pvp langsung ketemunya karakter-karakter yang gila-gila banget cuy buset nah ini kita pake si luffy dulu rusuh aja nih ada yang gangguin guys dia bisa nge-manggil temen sih anjir jadi jago gini asli temen ngeselin ya wait 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 kita jangan ultimate dulu guys eh jangan ultimate jangan gunain skill ini dulu skill 3 gue pengen ultimate soalnya nice nice hati 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 pengen mati pengen mati pengen mati sabar 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 kita finishing dengan ultimate ya anjir injeksinnya kena aja lagi nice nice kena ultimate guys gila 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 kapan lagi coy kalian menemukan game one piece seperti ini ya kan ini game kalau misalkan di release global percaya gak opbr kesingkir men gue berani jamin 100% opbr kesingkir guys karena selain konten game ini yang banyak banget ya walaupun memang kekurangan game ini adalah update-nya yang cukup lama guys memang harus diakuin ya kayak update-nya tuh sebulan sebulan tuh kalau gak salah cuma satu kali yang karakter bagus ya intinya inilah lama banget lah update-update karakternya cuman worth it guys ditunggu karena gameplaynya banyak banget konten-konten ya kayak kalian harus ngapain ngapain kalau di opbr kan kalian paling cuman ngambil-ngambil narik-narik bendera ya kan kalau disini kagak cuy lebih banyak disini oke gue disini pengen coba karakter lain kali ya gue pengen nyoba si Akainu lagi kah Zoro eh tadi kita belum nyoba Zoro ternyata ya lupa gue kita satu lagi si Frankie gak apa-apa karakter jelek guys satu lagi si Bellamy yuk askan oke langsung dapet semoga bot dulu ya jangan kasih gue yang player asli men bot kah semoga jangan bot ya eh jangan bot semoga jangan player asli dulu guys nanti main Zoro jadi lag dong ini kalau player asli Tatsumaki anjir seru juga pake Zoro jadi ini pake Zoro seru juga seru juga guys aduh temennya ikut-ikutan aja bos temennya ikut-ikutan aja bos Zizip Pondho sabar ya kita nanti ultimata nanti guys langsung mati anjir cepet banget bawah Hancock bawah Hancock sabar sabar kita gunain ini dulu kali ya skill 3 ya wah gila di mecha sakit banget cuy Zoro Zoro di mecha sakit banget guys Nitoriu dia langsung sekarat cuy yaudahlah ultimatenya nanti aja deh eh ntar tunggu tunggu dulu nanti kita bakal lawan si Ryuma disini cuy sabar 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 13 detik lagi ya 13 detik lagi temen-temen kita main santai main santai main santai biarin dulu jangan ngit kita oke ultimate yuk nah ini dia langsung sanzen sekai astaga bawah Hancock langsung diratain guys nah ini kita bakal lawan si Ryuma disini ya musuh pertama kita di thriller bar aduh pocak lu salah nyerang kita gak usah manggil temen lah ya ah temennya ikut-ikutan aja guys gak kena lagi Tatsumaki nice dan oke temen-temen jadi mungkin video sampai sini dulu aja kalau kalian suka sama video silahkan like kalau gak susah nanti dislike sampai jumpa di video selanjutnya dadah sampai jumpa di video selanjutnya